Nah, bagaimana dalam mengaktifkannya? Kita langsung saja mulai. Klik mulai. Proleh penghasilan dari iklan dan YouTube Premium di halaman tonton. Klik aktifkan. Kemudian di sini ada persyaratannya. Kita scroll aja sampai bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi dan salam pengetahuan. Kembali dengan IK YouTube Channel. Dan pada kesempatan malam, khususnya ini jam 1.17 malam. Ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya terpotong yaitu mengenai Google AdSense. Nah, jadi tadi itu setelah sholat maghrib ternyata saya cek di YouTube Studio ada pemberitahuan bahwa channel saya itu sudah lulus untuk tahap 2-nya dan juga masuk ke tahap 3 yaitu peninjauan. Setelah peninjauan itu, ternyata dalam waktu kurang lebih 2 hari, channel IK YouTube ini sudah bisa dimonetisasi. Artinya sudah lulus peninjauan. Oke, seperti apakah tampilan channel saya ketika sudah dimonetisasi? Dan juga apa saja sih langkah kita ketika kita sudah disetujui menjadi partner Google AdSense? Berikut video penjelasannya. Check it out. Oke, teman-teman semua langsung kita cek saja. Pertama kita buka Google Chrome dan disini saya sudah langsung otomatis login ya teman-teman semua karena URL-nya sudah masuk ke URL untuk channel IK YouTube ini. Disini sudah ada congratulations. Welcome to the YouTube Partner Program. Oke, as a YouTube Partner you can monetize your video, short, and live streams. Get support via chat or email. Let's go. Oke, jadi inilah tampilan pertama ketika kita sudah diterima menjadi partner YouTube. Oke, ini wise to earn. Jadi ada beberapa cara untuk menghasilkan uang. Yang pertama adalah dengan menonton watch page ads. Artinya kita menonton iklan, kemudian short feed ads. Kita itu mendapatkan penghasilan dari iklan feed short, video short. Kemudian yang berikutnya ada dari membership. Ini biasanya untuk kalau nggak salah 100.000 subscriber dia baru bisa ya. Kemudian ada super tank. Super tank itu seperti komentar yang khusus ketika dia itu membeli maka si komentarnya itu dia tidak akan tertinding oleh orang lain. Itu kalau nggak salah super tank ya teman-teman. Oke, kita langsung saja lanjut ke yang berikutnya. Ini kita sudah masuk ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengubahnya ini. Oh iya. Ini masih bahasa Inggris ya. Mungkin teman-teman agak susah juga untuk mencana kalau bahasa Inggris. Kita ubah untuk bahasa Inggris ini ke bahasa Indonesia ya teman-teman semua. Kita ganti tab aja di sini. Kemudian kita masuk ke YouTube. Di sini kita masuk ke YouTube Home. Nah di bagian kanan atas ini ya teman-teman semua jadi tutorial merubah bahasa ya. Kalau nggak apa-apa lah. Ini live ya teman-teman semua langsung. Ini ada langsung ya. Tadi ya kita klik logonya. Kemudian di bagian bawah ini language-nya klik. Kemudian kita pilih Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah langsung otomatis maka dia akan berubah yang asalnya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Oke langsung kita cek apakah sudah berubah atau belum. Ini dia. YouTube Studio. Kita masuk. Seperti ini. Yep. Ini dia. Kemudian kita langsung masuk ke menu penghasilan. Sudah ya. Sudah jadi bahasa Indonesia ya. Nah jadi inilah. Untuk fitur-fitur yang akan kita aktifkan. Oke teman-teman semua. Nah bagaimana cara mengaktifkannya? Kita langsung saja mulai. Klik mulai. Proleh penghasilan dari iklan dan YouTube premium di halaman tonton. Klik aktifkan. Kemudian di sini ada persyaratannya. Kita scroll aja sampai bawah. Kita centang. Saya menyetujui persyaratan halaman tonton. Setuju dan selanjutnya. Oke. Ini dia. Untuk jenis iklannya. Ini ada tiga ya. Iklan display. Video yang dapat dilewati. Iklan video yang tidak dapat dilewati. Untuk lokasi iklan videonya. Kita centang aja sesuai dengan ini. Klik berikutnya. Kemudian semua video saya yang ada. Kita pilih saja yang ini ya. Sesuai dengan rekomendasi dari YouTube. Monetisasi semuanya. Oke. Anda akan memperoleh penghasilan dari iklan dan YouTube premium di halaman tonton. Nah. Mungkin semua ini. Kita kembali lagi ya. Ke awal. Oke. Yang ini tadi ada tombol mulai. Sekarang kita tinggal tombol lihat. Artinya sudah sukses kita bentar-bentaran. Ataupun untuk mengadakan iklan di masing-masing video kita. Sekarang kita iklan feedshort. Kita mulai. Proleh penghasilan dari iklan dan YouTube premium di feedshort. Kita aktifkan. Selanjutnya sama. Ini untuk persyaratan feedshort-nya. Kita cantan saja di sini. Menyetujui. Klik setuju. Oke. Dan sudah. Aktif guys. Itu saja sih. Kemudian langganan ya teman-teman semua. Tadi kan ada beberapa nih ya. Nah. Ini kalau ini langganan ini. Penggemar Anda membayar untuk menikmati berbagai keuntungan unik. Dan Anda memperoleh pendapatan ekstra. Oke. Kita pelajari langkah berikutnya ya teman-teman semua. Nah. Jadi untuk pelangganan ini. Kita klik. Aja yang tadi lanjutkan. Kemudian. Siapkan keuntungan khusus pelanggan Anda. Klik aja mulai ya teman-teman semua. Kemudian di sini. Pilih tempat yang akan digunakan. Maka kita pilih. Mui yang mana. Terserah nih. Oke. Kita lanjut saja lah. Ini mah ya. Ini. Kemudian kita sesuaikan penawaran. Sama. Oh ini harus dinama dulu. Kalau ini prosesnya lebih panjang ya teman-teman semua. Mungkin ini di lain waktu saja lah bikin videonya ya. Kemudian ini juga sama. Keuntungan default. Upload milik saya. Ini juga sama ya teman-teman semua. Butuh waktu yang khusus sih. Nanti kita akan bahas aja lah kalau ini. Yang pertama sih kita aktifkan dulu. Untuk ads di masing-masing video yang telah kita upload. Nah kemudian yang berikutnya. Kita coba cek ya. Kita coba cek teman-teman semua. Kita masuk lagi ke ringkasan. Nih. Keringkasan. Oke. Untuk super thanks kita coba ya. Super thanks atau super chat. Super sticker dan super thanks. Bisa menjadi cara baru lagi penggemaran. Dapatkan masalahan tambahan. Kita mulai. Nah sama ini juga ya. Kita scroll aja ke bawah. Saya menyetujui. Setuju. Setelah membaca dan memahaminya. Kalau ini kayaknya biasanya. Bisa nih ya teman-teman semua. Nah kita aktifkan saja ini. Super chat. Super sticker dan super thanks. Oke. Dan akhirnya jika Anda melanjutkan penggemaran. Anda tidak akan lagi melihat super thanks. Sebagai opsi pembelian. Dan Anda tidak akan memperlukan pendapatan lagi dari super thanks. Hah. Oh berarti. Gimana ini. Akhirnya super chat dan super sticker. Anda super chat dan tersedia kami. Tidak dapat menambahkan transaksi super chat saat ini. Oke. Jadi kita aktifkan saja lah yang ini ya teman-teman semua. Kita langsung cek ke video yang kita. Kita pilih tab yang konten. Setelah itu kita lihat di video kita ya teman-teman semua. Jadi untuk yang sekarang ini YouTube itu mempermudah konten kreator. Tidak perlu kita itu mengaktifkan secara manual untuk iklan di masing-masing video. Jadi kalau kita tadi sudah mengklik yang sudah mulai itu maka otomatis semua video yang tidak ada copyrightnya khususnya itu akan aktif. Bagaimana cara melihatnya disini kita lihat ini ada dolar warna hijau. Artinya itu aman teman-teman semua. Artinya semua pendapatan yang didapat dari iklan yang ada di video kita itu untuk kita ya teman-teman semua. Tapi disini ada juga nih yang non-aktif. Nah bagaimana jika yang non-aktif seperti ini ya teman-teman semua. Nah cara mengaktifkannya secara manual seperti ini ya. Klik tombol dolar yang ada tanda panah ke bawah. Kemudian klik aktif. Kemudian simpan. Maka langsung dia berubah menjadi aktif. Nah ini kita lakukan ke semua video kita yang bisa dimonetisasi untuk mengoptimalkan pendapatan. Oke setelah ini rentanya apa lagi sih bang? Ya sudah selesai kita tinggal menunggu pendapatan kita. Kalau tidak salah itu limitnya itu dalam sekali pencairannya itu 1.300.000 atau 1.200.000 lah. Itu rupiah ya teman-teman semua. Itu baru bisa dicairkan. Dan cairnya itu biasanya di tanggal 20 sampai tanggal 25 di bulan berikutnya. Nah bagaimana jika penghasilannya kurang dari 1.200.000 atau 1.300.000. Maka akan diakumulasikan ke bulan-bulan yang berikutnya. Misalnya dalam satu bulan kita hanya dapat 500.000 nih. Bulan kedua kita dapat 500.000. Otong-tongan kita kurang 200.000 atau 300.000. Nah bulan ketiga kita dapat 500.000. Totalnya 1.500.000. Jadi cairnya itu bukan di bulan yang pertama ya. Tapi di bulan yang ketiga setelah limit kita mencapai 1.300.000 atau 1.200.000 lebih. Itu baru bisa dicairkan. Dan cairnya itu bisa langsung lewat Google AdSense. Nah nanti kita kalau sudah semuanya terakumulasi sudah limitnya sampai ke tahap pencairan. Maka nanti kita harus yang namanya itu verifikasi melalui pin. Nanti untuk cara daftarnya kita akan buat video setelah tentunya sudah mencapai limit pencairan. Jadi video ini akan bersambung ke video yang berikutnya ya. Cara membuat pin AdSense. Oke mungkin itu saja informasi yang bisa disampaikan dan juga semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan informasi ini agar bermanfaat juga untuk para YouTuber pemula lainnya. Terima kasih buat yang subscribe. Terima kasih buat yang nonton. Terima kasih buat yang like. Terima kasih buat yang membagikan. Dan yang setia dengan IKTube ini dari awal sampai akhir sehingga bisa monetisasi. Saya doakan semoga teman-teman para YouTuber pemula. Ataupun kalau bukan YouTuber. Teman-teman semua makasih saya tetap doakan agar rezekinya berkah, melimpah, dan tentunya banyak ya. Oke akhir kata terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam informasi, salam pengetahuan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.